Halo teman-teman, jumpa lagi dengan masak enak titi kali ini saya tidak akan membuat masakan tetapi membuat wetang uuh nah ini bahan-bahannya wetang uuh itu dari kata uuh artinya sampah dalam bahasa Jawa itu uuh atau wetang uuh nah ini bahannya adalah kayu manis ada serai kemudian kapulaga, cengkeh daun jeruk ada gula batu kemudian ini saya juga membeli sasetan ya untuk wetang uuh yang ada di supermarket juga ada di pasar juga nah pertama didikan air ada kapulaga, cengkeh, serai, daun jeruk karena sudah terbiasa panci ini dan ini juga ada jadi masukkan semuanya bahannya tadi wetang uuh yang sudah sasetan saya masukkan juga ada kayu secangnya mungkin yang teman-teman itu pernah merasakan jadi disini sudah tertampur ini versi saya sendiri wetang uuh dimasukkan semuanya tadi ada kapulaga versi saya cengkeh sudah matang dan lain-lainnya nah ini sekitar 2-3 menit akan sampai aduk-aduk sekitar 2-3 menit jadi tadi isinya adalah kapulaga cengkeh serai kayu manis daun jeruk kayu secang dan gula batu sudah cuma direbus saja 2-3 menit nah kemudian kita saring biasanya ada yang suka tidak disaring langsung saja dimasukkan ke gelas saya suka yang disaring jadi seperti teh nanti dimasukkan di poti nah ini sudah selesai warnanya merah kental begitu baunya sedap juga karena ada serai dan juga daun jeruknya nah ini sudah jadi wetang uuhnya hmm baunya segar ini masih panas teman-teman wetang uuh ini bisa menghangatkan tubuh menyehatkan karena banyak rempah-rempah yang bermanfaat bagi tubuh kita ya masih panas saya titipi sedikit rasanya enak sekali tidak manis juga karena gula batunya juga pas sedikit rasanya hangat bau rempahnya kental sekali kita tunggu sampai dingin nah ini sudah dingin kita minum diminum agak dingin masih hangat nah inilah wetang uuh versi masak enak titi nah ini wetang uuh wetang yang menyehatkan menyedarkan yang terdiri dari rempah-rempah yang bermanfaat bagi tubuh kita sudah habis wetang uuh wetangnya orang yang sehat menyehkan yi yang yang menyehkan Terima kasih.